Pertanyaan yang sering banget muncul, gimana biar subscriber kita itu banyak dan gimana menambah jam tayang? Karena setiap youtuber pemula merasakan channelnya yang sepi penonton. Nah sebenarnya hal ini juga pernah saya rasakan di awal saya nge-youtube ya, belum dimonetisasi. Karena kita itu sama, kita dimulai dari 0 subscriber dan juga dimulai dari 0 jam tayang. Tapi setelah saya paham apa dasar-dasar untuk kita bisa mendapatkan banyak subscriber, bisa mendapatkan banyak jam tayang, barulah setiap video yang saya upload itu selalu menghasilkan subscriber, selalu menghasilkan jam tayang. Ada saja orang yang subscribe gara-gara nonton video Zona Tutorial. Nah hal ini juga pernah sering ya saya bahas di kelas YouTube Zona Tutorial. Karena kebetulan saya sudah ada kelas YouTube online Zona Tutorial. Nanti buat teman-teman yang berminat bisa hubungi saya di Instagram. Jadi kalau kita pengen punya banyak subscriber, pengen punya banyak jam tayang, kita harus paham dulu apa dasar-dasarnya. Ibaratnya kita pengen mulai jualan gitu ya. Kita jangan memikirkan keuntungannya dulu, tapi kita pikirkan dasar-dasarnya. Misalkan di mana kita mau jualan, lokasinya di mana, terus target pembeli kita itu siapa gitu ya. Terus nanti sistem marketingnya gimana, terus apa yang bisa kita kasih nilai lebih dari toko kita. Kalau seandainya orang membeli barang di toko kita. Nah sama dengan YouTube, kita juga harus bisa memikirkan dasar-dasarnya. Apa yang bikin orang itu mau subscribe konten kita? Apa yang bikin orang itu mau menonton lama konten kita? Nah tentunya jawabannya adalah keuntungan untuk penonton. Seorang penonton itu cenderung tidak akan mau menonton konten yang tidak bermanfaat ataupun tidak memberikan keuntungan bagi penontonnya. Apalagi untuk orang-orang yang tipenya menghemat kuota. Pastikan akan mencari ataupun menonton video-video yang sekiranya bermanfaat ataupun memberikan keuntungan pada dirinya. Ya keuntungan itu misalkan memang video itu bisa menghibur banget gitu ya. Video itu bisa memotivasi, video itu bisa mengedukasi. Pasti mereka akan betah menontonnya. Berbeda dengan konten yang bisa memberikan keuntungan ataupun manfaat untuk penontonnya. Mau durasinya 20 menit, mau durasinya 30 menit, itu bakal ditonton betah. Bahkan bakal ditonton sampai habis. Nah jadi kalau penonton itu sudah suka dengan konten kita, maka jari penonton itu akan dengan ikhlas menekan tombol subscribe. Nah dari situ kita akan mendapatkan subscriber. Satu orang, dua orang, tiga orang pasti akan selalu bertambah subscriber kita dari hanya satu video yang memberikan manfaat ataupun keuntungan bagi penonton tersebut. Nah jadi kunci untuk kita bisa mendapatkan banyak jam tayang, konten yang kita buat itu emang harus benar-benar betah ditonton sama penonton. Penonton itu harus puas dengan konten yang kita buat. Ya salah satunya dengan memberikan keuntungan ataupun manfaat tadi ya. Jadi yang namanya jam tayang, semakin lama orang menonton konten kita, maka jam tayang kita akan semakin besar. Apa efeknya kalau jam tayang dalam video kita itu besar? Maka performa video kita akan lebih bagus. Kalau performa video kita sudah bagus, maka akan direkomendasikan oleh YouTube. Kalau sudah direkomendasikan oleh YouTube, apa yang kita dapatkan adalah viewers. Viewers kita akan selalu bertambah. Kalau viewers kita sudah banyak bertambah, maka jam tayang itu akan kita dapatkan. Jadi jangan sepele, satu video dengan performa video yang bagus, maka itu bisa mendapatkan 4.000 jam tayang. Jadi kesimpulannya, utamakan manfaat ataupun keuntungan untuk penonton yang sedang melihat konten kita. Ya sebagai salah satu contoh, misalkan kita nge-vlog di luar negeri, maka kita bisa memberikan satu manfaat untuk penonton Indonesia. Kita bisa memberitahu suasana di luar negeri itu seperti apa, pasar di luar negeri itu seperti apa, transportasi di luar negeri itu seperti apa. Itu juga sudah salah satu keuntungan yang bisa kita berikan kepada penonton yang kita targetkan di Indonesia. Jadi fokus di konten kita. Fokus di manfaat ataupun keuntungan yang bisa kita berikan kepada penonton. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Barangkali pertanyaan teman-teman bisa saya jawab dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.